Terima kasih ya, siati di jalan. Dadah kuda. Pernyisai, kita sudah sampai di restoran Tugu Lara Jonggrang. Kita masuk yuk. Nah, ini dia ruangan Soekarno kita. Wow, ini dia ruangan Soekarno. Bapak Soekarno itu presiden pertama kita. Atau dikenal dengan Bung Karno. Itu fotonya, Kak. Nah, ini ruangan Soekarno kita. Semuanya peralatannya asli dari pemberian Bapak keluarga Soekarno. Wow, termasuk dengan piring-piring. Iya, jadi ada fotonya, ada suranya Bung Mega untuk keluarga kami, keluarga owner kami, diberikan khusus untuk kami. Jadi foto ini masih asli dari Bapak. Ada sejarahnya juga masih dari Pak Soekarno juga. Oke, jadi semua foto-foto ini adalah kenangan tergantungnya cerita tersendiri ya. Betul. Dan langsung dari keluarga ya. Betul. Nah, ini ruangan kita yang terakhir. Oke. Jadi ini nama ruangannya? Ruangan Lara Jonggrang Room. Akhirnya kita berada di ruangan Lara Jonggrang, Kak. Sesuai dengan nama restorannya. Oke. Nah, ini ruangan Lara Jonggrang kita ini. Iya. Ruangan biasa VVIP Room kita. Oke. Dubes, para menteri, dan Pak Presiden Jokowi pernah ke sini. Wow. Nanti kalau Mbak Astri bisa lihat, itu ada patung. Itu patung Lara Jonggrang kita. Dan di bawahnya itu ada prasasti-nya masih tulisan Jawa zaman dulu. Oh, ada artinya? Artinya dia menceritakan prasasti zaman dulu bahwa inilah toko Lara Jonggrang kita. Oke. Dan lukisan itu tersendiri dari mana, Mas? Lukisan itu dari China. Oke. Dari Kwan In-nya. Jadi, Kak, itu tuh ada patung Lara Jonggrang. Dan di bawahnya itu ada prasasti yang masih ditulis dengan tulisan jawabku. Kalau gitu. Mbak, aku laper nih. Oh, iya. Tadi Mama janji di Mures kita akan makan ya? Iya. Aduh, Mas Christian, anakku udah laper lho. Siap, mau makan. Iya dong, pengen nyobain sesuatu yang sangat otentik dari Lara Jonggrang ini. Pasti kamu pengen coba pasar sate kita yang isinya 22 tusuk. Ayo, Mam. Sekarang kita akan mencoba menu yang katanya tak biasa banget di Lara Jonggrang ini. Oke, sekarang kita menuju ruangan Baliru. Kalau gitu kita boleh duduk, Mas? Boleh, silakan. Kita duduk. Terima kasih. Terima kasih. Oke, karena emang satenya banyak banget. Yang pertama nih, aku pengen coba ini yang paling kucuk nih. Tuh, Mam. Tuh. Gimana, gimana? Rasanya gimana, Nabel? Wah. Sate banget, Mak. Iya, memang sate kita makan banget. Gimana sih kamu? Yang kedua. Nih, sate tempe. Ternyata masih bentuk tempe, Kak. Tapi aku belum tahu nih, ini digoreng, apa dibacem, atau direbus. Kebanyakan ini. Ini kayak tempe bacem. Itu dikasih bumbu kacang, Kak. Ya, manis, dan ada kacangnya. Oke, sekarang sudah ada dua menu langsung nih, Mams. Yang disungguhkan ke kita. Ini ada pecel beritar. Ini nasi merah, gunung tidur. Ditutup dengan yang segar-segar dan manis-manis ya, Kak, ya. Coba, kita cobain yuk. Eh, campur, Mam. Enak banget. Oke deh, semoga Anabel senang hari ini. Gak cuma jalan-jalan saja, tapi juga mendapatkan ibu pengetahuan ya, Kak, ya. Tentang penjara. Untuk itu, Mami Acit dan Anabel. Kami berdua ini mengucapkan Dirga Hayu Republik Indonesia yang ke-74. Mertika! Setelah Mami Acit dan Anabel menikmati aneka macam sate, sekarang giliran ibu di sini. Yang akan membuat sate lilit Bali langsung dari daerah aslinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.